Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Salam Bioholik Ketemu lagi dengan Bu Retno pada kesempatan yang hari ini Tetap dalam situasi yang sama Dalam masa pandemi Tapi tetap menjaga protokol kesehatan Jangan lupa menggunakan masker Selalu bawa anestezer Dan jangan lupa cuci tangan Dan pada video kesempatan kali ini Kita akan mempelajari tentang Organ tubuhan Organ tubuhan Pernah kita pelajari pada waktu kelas 10 Yang mana? Organ tubuhan itu adalah Kumpulan beberapa jaringan Yang menjalankan suatu fungsi kunsus pada tubuhan Itu jadi adalah organ tubuhan Jadi kumpulan jaringan yang menjalankan Suatu fungsi kunsus pada tubuhan Nah Nah, pada tubuhan sendiri Organ itu terbagi lagi menjadi dua bagian Ada vegetatif Dan ada yang generatif Nah, vegetatif ini Ini meliputi akar Ini meliputi akar Batang dan daun Sedangkan generatif ini Meliputi buah Biji dan bunga Nah, mari kita bahas materinya Satu persatu pada video ini Nah, ini dia Ini adalah akar 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 merupakan organ tumbuhan Yang biasanya berada di bawah tanah Meskipun ada juga yang berada di permukaan tanah Nah, fungsi akar Yaitu yang pertama itu menumpang tubuh Agar tumbuhan itu berdapat berdiri dengan kokoh Jadi kalau tidak ada akar ini Kalau tumbuhan tidak dapat berdiri dengan kokoh ya Yang kedua Menyimpan cadangan makanan Dan yang ketiga itu Tempat masuknya air dan mineral Nah, ini adalah gambar struktur Anatomi dari akar Yang mana Akar ini akan berkembang Dari meristem apikal Materi yang sebelumnya Itu di ujung akar Itu akan dilindungi Yang namanya itu adalah tudung akar Atau kaliptera Jadi kaliptera atau tudung akar ini Ini fungsinya itu untuk Melindungi dari akar itu sendiri Ini bagian akar itu Ada Sinder pusat Stele Tetap ada Silem Flume Endodermis Cortex Dan ini ada rambut akar ya Ini ada akar yang samping Nanti akan berbentuk tumbuh Ya Dan ini adalah Pemberahan dari meristem apikal ya Yang kemarin Akan membentuk tiga zona Yang pertama ini adalah zona pemandangan sel Misalnya ini akan membelah Yang kedua ini adalah Zona diferensiasi sel Atau akarnya akan tumbuh Dan terakhir ini adalah zona pendewasaan sel Jadi Zonanya akan terus menumbuh ke atas bagian dari akarnya Nah Ini adalah Pada umumnya Susunan akar ini dibagi Beberapa ya Ini perbedaan dari akar tumbuhan di kotil Dan akar tumbuhan monokotil Ya Ada Disini ada Anotomi akar Yang mana Akar tumbuhan ini tersusun dari beberapa ajan Pertama seperti epidermis Epidermis ini adalah jaringan yang paling terluar Yang kedua itu ada Cortex Cortex ini yang di bagian tengah sini ya Sama Yang ketiga itu ada Endodermis Ya Sama Disini dia Bagian dari endodermis Dan terakhir itu adalah Stele Nah Mari kita Lihat penjelasan Dari anatomi akar ini Satu persatu Nah Ini yang pertama ini adalah Epidermis Ini epidermis ini yang paling terluar nih Jadi epidermis ini terdiri atas Lapis sel ya Susunan sel-selnya itu rapat Tidak ada ruang antar sel Ini selnya tipis Jadi mudah sekali dilewati air Nah Jadi Selepidermis pada akar ini Ini dapat mengalami sebuah modifikasi Namanya menjadi rambut akar Jadi modifikasi dari akar itu adalah Membentuk sebuah rambut-rambut akar Fungsinya Adanya rambut akar ini Ini dapat menyerap air dan unsur hara bagi tumbuhan itu sendiri Nah Ini bagian dari epidermis pada akar Selanjutnya Bagian dari Kortex Yang mana Kortex ini terdapat di bawah epidermis Susunannya Itu berlapis-lapis Selnya tidak tersusun rapat Sehingga banyak sekali memiliki ruang antar sel Dan memiliki dinding sel yang tipis Kortex juga ini di bagian lapisan yang Tengah ya Nah Fungsi dari Kortex ini juga Menyimpan cadangan Makanan Ya Jadi Kortex ini sebagian besar ini Dia dibangun oleh jaringan Parenkim Kolinkim Serta serankim Jadi Parenkim pada Kortex ini Ini fungsinya Untuk menyimpan cadangan Makanan Nah Nantinya Lapisan terdalam Dari Kortex ini Ini akan berdiferenisasi Menjadi Endodermis Ini selanjutnya Ada endodermis Ini di bagian Agak ke tengah Yang mana Endodermis ini adalah Pemisah Antara Kortex Dan Selinder pusat Atau Steli Ini ya Dia memiliki Satu Lapis sel Susunannya Rapat Nah Dinding selnya Ini itu Menebal Sehingga Membentuk Yang namanya Itu adalah Pita Kaspari Ya Penembalan Gabus Dari Subarin Dan Kutin Ini akan Membentuk Sebuah Pita Kaspari Itu Di dalam Endodermis Nah Ini jalur Simples Dan Apopas Pada Pengangkutan Air Nah Tidak Ada Mengalami Penebalan Sel Makanya Disebut Sel Penerus Atau Sel Peresap Ya Sehingga Ini Memungkinkan Pengaturan Air Dan Garam Itu Bisa Masuk Ke Steli Atau Seli Pusat Itu Dengan Lebih Mudah Atau Lebih Cepat Nah Selanjutnya Itu adalah Steli Atau Selinder Pusat Ya Ini merupakan Bagian Terdalam Dari Akar Yang mana Selinder pusat Ini terdiri Atas Macam Tiga Macam Jaringan Yang pertama Itu ada Perisikel Atau Perikambium Perikambium Ini merupakan Lapisan Keluar Dari Steli Nah Perikambium Yang kesamping Ini Ini akan Membentuk Cabang Akar Dimana Nantinya Akan Berperan Dalam Pertumbuhan Selinder Yang kedua Ada Berkas Pengangkut Ya Terdiri Dari Silem Dan Flum Dan Terakhir Itu Adalah Empelur Empelur Ini terdiri Atas Parenkim Dan Terletak Di bagian Dalam Atau Di antara Bagian Dari Berkas Pengangkut Nah Ini dia Anatomi Dari Akar Jadi Bisa Dilihat Perbedaan Dari Akar Tumbuhan Dikotil Dan Akar Tumbuhan Monokotil Nah Ini adalah Salah Salah Satu Penampang Melintang Dari Tumbuhan Akar Manihototil Istima Kawan-kawan Itu pasti Tahulah Singkong Kalau bahasa Melayunya Bandung Nah Mereka Termasuk Tumbuhan Dikotil Nah Ini Kebutilan Dari Akarnya Jadi Potong Secara Melintang Dan Yang Paling Tepi Seperti Biasa Ini adalah Epidermis Yang mana Fungsinya Untuk Melindungi Yang kedua Ini adalah Bagian Dari Cortex Tadi Ini adalah Bagian Dari Endodermis Kebetulan Pada Akar Dikotil Ini Empelur Tidak Ada Akar Dikotil Ini Berkambium Dan Yang Besar Yang Bulatan Yang Besar Ini Ini Adalah Silem Ya Seperti Bintang Berpusat Ya Dan Yang kecil Kecil Disini Yang kecil Kecil Itu Adalah Flun Itu Dari Akar Dikotil Dipotong Secara Melintang Dan Ini Adalah Akar Monokotil Dipotong Secara Melintang Ya Ini Adalah Bagian Dari Akar Jamais Atau Jagung Ya Jadi Diambil Akarnya Jagung Dipotong Secara Tipis Sehingga Bisa Menghasilkan Gambarnya Yang Seperti Ini Tetap Sama Yang Paling Luar Itu Adalah Bagian Dari Epidemis Ini Adalah Bagian Dari Cortex Yang Ini Adalah Endodemis Kebetulan Di Akar Monokotil Itu Terdapat Empelur Empelur Ini Di Bagian Tengah Tengah Tapi Tidak Bergambium Nah Kalau Yang besar Ini Ini Bagian Dari Silam Kalau Volume Ini Yang Di Tepi Tepi Ini Yang Kecil Itu Dari Akar Monokotil Khusususnya Pada Tumbuhan Jagung Selanjutnya Ini Adalah Organ Tumbuhan Batang Ya Ini Dia Bagian Dari Batang Umumnya Ini Batang Terletak Di Atas Tanah Dan Tubuh Ke Atas Menuju Cahaya Matahari Batang Biasanya Ini Berbentuk Bulat Dan Mempunyai Buku Atau Ruas Atau Berbuku Buku Nah Fungsi Dari Batang Yang Pertama Ini Tempat Duduk Daun Bunga Dan Buah Ya Kalau Tidak Ada Batang Daun Bunga Buah Itu Tidak Bisa Menempatkan Pada Pohon Ya Yang Kedua Itu Sebagai Sarana Lintasan Air Dan Yang Ketiga Ini Penghasil Alat Alat Lateral Misalnya Itu Pada Daun Dan Tunas Batang Pada Umumnya Itu Berbentuk Panjang Bulat Seperti Selinder Memiliki Luas-luas Atau Internodus Yang Yang Masing Dibatasi Oleh Nodus Jadi Pada Nodus Inilah Tempat Melekatnya Daun Dalam Tunas Oke Selanjutnya Ini Pada Batang Ini Adalah Struktur Pada Batang Perbedaan Dari Batang Dikotil Dan Batang Monokopokotil Dan Ini Dipotong Secara Melintang Nah Jadi Batang Ini Ini Tersusun Atas Jaringan Epidermis Cortex Dan Sterea Yang Pertama Ini Adalah Bagian Dari Epidermis Epidermis Tetap Yang Paling Luar Terusun Oleh Satu Lapisan Sel Tanpa Ruang Antar Sel Dindingnya Luar Juga Mengalami Pendebalan Dari Kutin Makanya Disebut Ada Kutikula Di Dalam Batang Nah Pada Tumbuhan Kayu Yang Sudah Tua Terdapat Kambium Gabus Nah Yang Kedua Itu Adalah Cortex Ini Dia Ada Cortex Jadi Cortex Ini Mengandung Amilum Pada Batang Dan Tersusun Oleh Sel-sel Parenkim Kolenkim Serta Skarenkim Tapi Pada Tumbuhan Monokotil Cortex Hampir Tidak Bisa Dibedakan Dengan Stile Atau Silinder Pusat Jadi Dapat Dibedakan Pada Tumbuhan Monokotil Yang Ketiga Itu Adalah Stile Yang Dimana Nanti Di Dalam Stile Itu Nanti Ada Berkas Pengkut Itu Nah Di Dalam Struktur Batang Itu Juga Ada Namanya Tetap Ada Indodermis Dimana Ada Indodermis Tapi Kalau Di Dalam Monokotil Indodermis Itu Tidak Kelihatan Atau Tidak Tampak Sedangkan Perisikel Pada Di Kotil Ini Itu Terdapat Di Parenkim Dan Bagian Dari Selenkim Kalau Pada Monokotil Itu Tidak Berdiferensiasi Selanjutnya Ada Empelur Empelur Itu Hanya Ada Di Batang Di Kotil Sedangkan Di Batang Monokotil Empelur Itu Tidak Ada Itu Berkas Pengangkut Kalau Berkas Pengangkut Di Batang Di Kotil Itu Tipe Kolateral Terbuka Sedangkan Pada Monokotil Itu Tipe Kolateral Tertutuh Atau Konsentris Sedangkan Pada Bagian Batang Itu Ada Kambium Makanya Batang Itu Kalau Tubuhan Dikotil Itu Bisa Membesar Sedangkan Kalau Di Monokotil Tidak Ada Kambium Makanya Tubuhan Itu Tidak Akan Berbesar Karena Tidak Ada Kambium Nah Ini Dia Ini Adalah Batang Di Kotil Sama Dipotong Secara Melintang Ini Juga Batang Pada Mani Hot Util Istima Pada Singkong Atau Bagian Dari Bandung Nah Sama Tetap Sama Ini Adalah Bagian Dari Epidermis Ini Adalah Bagian Dari Kortex Nah Ini Ada Endodermis Kebetulan Dari Batang Di Kotil Ada Ampelur Di Bagian Tengah Ampelur Ini Di Sini Ada Flur Dan Ini Ada Bagian Dari Silom Itu Gambar Dari Batang Gekotil Sedangkan Ini Adalah Penampang Melintang Dari Batang Mono Kotil Ya Kebetulan Ini Pada Batangnya Zeamais Ini Bisa Kelihatan Tetap Yang Paling Tepi Ini Adalah Epidermis Tadi Sudah Dikatakan Bahwa Kortex Pada Bagian Batang Mono Itu Tidak Kelihatan Tidak Bisa Kelihatan Tidak Dapat Dibedakan Dengan Bagian Dari Sele Tetap Sama Ya Ini Adalah Bagian Dari Flum Dan Ini Adalah Bagian Dari Silom Ingat Di Batang Mono Kotil Itu Tidak Ada Empelur Dan Tidak Ada Kambium Kalaupun Versical Mereka Tidak Bisa Berdiferensiasi Nah Ini Adalah Lingkaran Tahun Atau Anual Ring Jadi Pembelahan Kambium Ke Arah Dalam Ini Akan Membentuk Namanya Silom Sekundar Sedangkan Pembelahan Kambium Ke Arah Luar Itu Akan Membentuk Namanya Flum Sekundar Nah Ini Akan Menyebabkan Terbentuknya Pada Lingkaran Tahun Atau Annual Ring Jadi Gambar Yang Di Sini Ini Adalah Kayu Yang Berusia 3 Tahun Kok Bisa Tau Bahwa Kayunya Ini Umurnya 3 Tahun Nah Dari Pertumbuhan Sekundar Dari Kambium Ini Akan Menghasilkan Lapisan Kayu Pada Setiap Tahunnya Ini Akan Membedakannya Untuk Membentuk Suatu Lingkaran Nah Banyaknya Lingkaran Ini Yang terbentuk Itu Sebagai Penentu Usia Dari Tumbuhan Berarti Ini Usianya Pada Satu Tahun Ya Lingkaran Yang pertama Yang ini Adalah Lingkaran Yang kedua Dan Yang Terakhir Ini Adalah Lingkaran Ketiga Berarti Menandakan Pohonnya Sudah Tiga Tahun Kalau kalian Mau Lihatnya Secara Pasti Ketika Orang Lagi Sedang Membang Pohon Silahkan Lihat Balok Yang besar Lihat Hitung Berapa Tahun Pohon Tersebut Jadi Lingkaran Tahun Atau Anual Menandakan Untuk Menentukan Usia Dari Pohon Itu Sendiri Oke Selanjutnya Itu Adalah Daun Ya Daun Ini Merupakan Bagian Tubuhan Yang Mengandung Klorofil Jadi Daun Pada Umumnya Ini Berupa Lembaran Dan Bewarna Hijau Nah Jadi Kalau Daun Yang Lengkap Itu Pasti Dia Akan Memiliki Bagian Pelopah Daun Langkai Daun Dan Relayan Daun Nah Ini Ada Beberapa Fungsi Dari Daun Yang Pertama Ini Adalah Transpirasi Untuk Penguapan Yang Kedua Ini Ada Proses Fotosintesis Proses Pembuatan Makanan Pada Tumbuhan Yang Ketiga Ini Menyerap Karbon Dooksida Dari Udara Itu Pada Saat Nanti Proses Fotosintesis Itu Dia Fungsi Bagian Dari Daun Selanjutnya Ini Adalah Struktur Anatomi Dari Daun Ya Karena Bagian Dari Daun Itu Ada Epidermis Ada Bagian Dari Mesopil Ada Berkas Pengangkut Dan Ada Jaringan Tambahan Jadi Yang Pertama Itu Adalah Epidermis Nah Tetap Sama Epidermis Ini Adalah Rapisan Yang Paling Atas Ini Yang Paling Perlindung Sama Yang Paling Bawah Juga Sebagai Pelindung Di Dalam Epidermis Ini Lapisan Keluar Dari Daun Umumnya Sama Terdiri Hanya Selapis Sel Dindingnya Mengalami Penebalan Dari Jat Kitin Makanya Dikenal Dengan Kutikula Atau Lignin Jadi Jat Kitin Atau Lignin Itu Mengalami Penebalan Dari Bagian Dari Epidermis Ini Kutikula Nah Selanjutnya Oh ya Dari Daun Yang kemarin Kita lihat Dari Modifatasi Dari Dari Vod Epidermis Itu Ada Stomata Ini dia Stomata Pada Daun Kebetulan Dataknya Ini Paling Bawah Dan Ini Ada Bagian Dari Sel Penjaga Dan Bagian Dari Sel Perutup Pada Bagian Daun Jadi Kemarin Kita Pelajari Bahwa Depart Epidermis Pada Daun Itu Tidak Hanya Stomata Jadi Ada Tri Kuma Ada Sel Kipas Dan Yang Lainnya Yang Yang Kedua Itu Ada Mesopil Nah Mesopil Terletak Di antara Epidermis Atas Dan Epidermis Bawah Nah Mesopil Pada Daun Dikutil Ini Terdiri Atas Parikim Balisade Atau Jaringan Tiang Dan Parikim Spon Atau Bunga Karang Sama Keduanya Ini Sama-sama Mengandung Korofil Akan Tetapi Korofil Pada Palisade Ini Yang Paling Banyak Dibandingkan Parikim Pada Spon Nah Parikim Palisade Ini Tersusun Atas Sel-sel Yang Lapan Dan Berbentuk Lonjong Ya Berbentuk Lonjong Sementara Sel-sel Penyusun Dari Parikim Spon Itu Renggang Lihat Ini Renggang Sedangkan Parikim Palisade Ini Ropat Sekali Kalau Bagian Spon Ini Agak Renggang Dan Banyak Terdapat Rongga Rongga Antasel Yang Untuk Memudahkan Terjadinya Pertukaran Gas Ini Karena Ruang Antasel Agak Renggang Jadi Pertukaran Gas Ini Jadi Lebih Mudah Atau Lebih Cepat Nah Misopil Pada Tumbuhan Monokotil Khususnya Daun Monokotil Itu Hanya Terdiri Dari Parikim Spon Saja Atau Bunga Karang Jadi Pada Tumbuhan Mono Itu Tidak Ada Parikim Palisade Tapi Kalau Pada Tumbuhan Diko Pada Daun Ada Parikim Palisade Jaringan Tiang Dan Ada Parikim Spon Jaringan Bunga Karang Nah Berkas Pengangkutnya Sama Terdiri Dari Silem Dan Volume Ingat Di bagian Daun Silem Itu Tetap Yang Paling Atas Volume Itu Bagian Yang Kedua Mereka Terletak Di Tulang Daun Cabang Daun Dan Berat Daun Nah Yang Terakhir Ada Biasanya Dikenal Dengan Jaringan Tambahan Misalnya Jaringan Selset Kristal Atau Bejar Atau Rambut Rambut Halus Pada Daun Nah Ini Adalah Bagian Penampang Melintang Ini Kebetulan Pada Daun Pisidium Guajapa Jambu Biji Nah Ini Dipotong Secara Melintang Secara Tipse Tipis Ini Ada Lapisan Epidermis Atas Ya Yang Ini Ada Epidermis Bawah Ini Ada Ocolinkim Sama Ya Nah Bagian Lengkungan Mereka Biasanya Mereka Dikenal Dengan Sel Kipas Nah Sel Kipas Ini Tujuan Untuk Mengurangi Dari Penguapan Ini Flu Mereka Ini Yang Kecer Ini Yang Silam Ini Agak Besar Nah Kebetulan Pada Daun Jambu Ini Terdapat Derifat Epidermis Itu Pada Trikoma Nah Ini Adalah Trikoma Ya Trikoma Ini Mengurangi Penguapan Dan Mengurangi Gangguan Dari Pedator Ini Kalau Dibesarkan Ini Kelihatan Sekali Trikoma Dari Vod Epidermis Pada Daun Jambu Biji Nah Ini Bisa Kelihatan Dilakukan Pengamatan Mikro Kopis Jadi Dapat Dilihat Dengan Jelas Perbedaan Dari Struktur Secara Umum Bunga Itu Tungsuan Atas Dua Bagian Perhiasan Dua Bagian Yang pertama Ada Perhiasan Bunga Dan Ada Alat Reproduksi Bunga Jadi Perhiasan Bunga Ini Akan Meliputi Kopak Bunga Mahkota Bunga Serangkan Alat Reproduksinya Itu Hanya Ada Pada Benang Sari Dan Putih Jadi Bunga Yang Memiliki Semuanya Itu Bunga Yang Lengkap Jadi Kalau Yang Tidak Ada Salah Satu Dari Mereka Khususnya Benang Sari Atau Putih Jadi Termasuk Bunga Yang Tidak Lengkap Itu Bagian Dari Bunga Nah Selanjutnya Ini Pada Bunga 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 Ini Merupakan Modifikasi Dari Daun Yang Menjadi Salah Satu Organ Pokok Tumbuhan Jadi Bunga Ini Mempunyai Bentuk Dan Warna Yang Beranekan Agam Nah Kebetulan Dari Bagian Bagian Bunga Ini Terdiri Atas Bagian Steril Dan Ada Bagian Fertil Yang Pasti Bagian Steril Ini Tidak Menghasilkan Suatu Organ Klamin Sedangkan Bagian Fertil Ini Menghasilkan Organ Klamin Atau Alat Reproduksi Kalau Bagian Steril Ini Bagian Dari Penghias Dari Pada Bunga Perhiasan Bunga Itu Bagian Steril Bagian Fertil Ini Bagian Reproduksi Pada Bunga Nah Bagian Steril Ini Yang Pasti Ada Ibu Tangkai Bunga Ada Tangkai Bunganya Ada Bagian Dasar Bunganya Ada Kelopak Bunga Daun Bunga Ada Mahkota Bunga Dan Daun Dari Mahkota Bunga Sedangkan Pada Bagian Fertil Yang Menghasilkan Reproduksi Bunga Itu Ada Benang Sari Ya Kebetulan Ini Ada Tangkai Sari Ini Kepala Sari Kebetulan Benang Sari Ini Adalah Jantan Ya Produksi Bagian Sel Jantan Sedangkan Yang Putik Ini Adalah Yang Betina Ini Ada Kepala Putik Faling Atas Ini Ada Tangkai Putik Dan Ini Ada Dasar Putik Yang Bahasanya Akan Membentuk Namanya Dari Bakal Buah Ya Atau Dari Bakal Biji Nantinya Itu Dia Dari Bagian Bunga Jadi Kalau Bunganya Yang Lengkap Berarti Memiliki Bagian Dari Semuanya Ini Kalau Yang Bunga Tidak Lengkap Jadi Salah Satu Dari Bunga Itu Sendiri Ada Satu Benang Sari Atau Dari Putik Itu Yang Bunga Yang Tidak Lengkap Ya Oke Ini Ada Yang Terakhir Buah Dan Biji Ya Buah Ini Merupakan Bakal Buah Yang Telah Mengalami Fertilisasi Buah Ini Juga Berfungsi Sebagai Tempat Menyimpan Cadangan Makanan Makanannya Jadi Buah Ini Biasanya Membungkus Dan Melindungi Biji Buah Yang Serunya Terbentuk Dari Bakal Buah Disebut Dengan Buah Yang Sejati Buah Yang Ada Utuh Contohnya Buah Tangga Lalu Buah Yang Berbentuk Dari Bakal Buah Dan Bagian Lainnya Dari Bunga Disebut Dengan Buah Semu Jadi Kalau Kalian Pernah Lihat Jambu Monyet Atau Jambu Mente Jadi Buah Jambu Monyet Terbentuk Dari Tangkai Bunga Yang Mengembuk Jadi Kalau Kalian Lihat Dari Jambu Mente Jambu Monyet Itu Perhatikan Bijinya Itu ya Jadi Buah Ini Terdiri Atas Tiga Bagian Itu Ada Lapisan Yang Luar Lapisan Tengah Dan Lapisan Yang Dalam Nah Kebetulan Lapisan Yang Paling Luar Nah Itu Dikenal Dengan Exocup Yang Paling Luar Kulit Luar Itu Ada Dengan Exocup Ya Dikenal Dengan Kulit Buah Atau Dari Kulit Luarnya Yang Kedua Itu Ada Lapisan Tengah Itu Ada Mesocup Ya Disebut Dengan Daging Buah Atau Bagian Dari Sambut Yang Ketiga Itu Ada Endocup Atau Lapisan Dalam Ya Jadi Endocup Ini Merupakan Lapisan Yang Paling Dalam Yang Mengelilingi Biji Jadi Endocup Ini Yang Tebal Dan Yang Keras Jadi Seperti Buah Kelapa Kebetulan Buah Kelapa Ini Tersusun Atas Dari Jaringan Seleng Kim Nanti Ketika Kalau Sudah Jadi Tempurung Kelapa Ya Nah Itu Dia Penjelasan Dari Organ Tubuhan Semoga Bermanfaat Jika Ada yang Masih Bingung Silahkan Ditanyakan Dengan Ibu Ya Ini Ada Kelanjutannya Jadi Tambahan Saja Biar Kalian Bisa Menentukan Perbedaan Dari Tumbuhan Monocotil Dan Likotil Jadi Yang Semester Kemarin Kamu Sudah Dapat Membedakan Yang Mana Tumbuhan Uno Dan Mana Tumbuhan Liko Itu Dia Oke Terima Kasih Tetap Selalu Semangat Belajarnya Jangan Pernah Ketinggalan Semoga Bermanfaat Terima Kasih Sub indo by broth3rmax